Ayo cepet! Apaan sih? Cepetan, ih! Lu gak jelas, tiba-tiba! Masa sih masih ngidong? Eh apaan emang kemaren gak gitu, gue nanya gue liat. Dia tuh kayak suka sosok lastik sendiri gitu ya. Cepetan, ayo! Nah kayak gini nih, ayo! Lu kaku banget ya kan? Iya kan gue baru mau. Apaan sih lu? Beneran gue jelas dong. Kan begini kan ada, begini gitu. Apaan? Gini nih. Lu mah apaan? Begini, begini. Gini. Tuh! Jadi yang mana kasih tau urutan satu yang kayak gini, satu yang... Eh orang yang... Cepetan, deh! Gue jam 2 mau ngelatih lumba-lumba nih! Lama lu berdua! Lu gak ngerti-ngerti lu gak jelas lagi. Yang jelas. Kemarin gue udah ajarin sempua, lu kagak bisa ini. Gimana sih lu? Ya kan ini beda lagi nih, Denz. Oh udah, udah lah! Jangan kemana-mana, tetap di Tonight Show! Ya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Kepetan, berjumpa di Tonight Show! Nah ini kayaknya gak tau kenapa manusia Indonesia mulai longgar ya. Ya dunia kali ya. Dunia kali ya. Karena mungkin vaksin terus merasa udah kebal. Udah udah bebas. Ya. Dan perlu diketahui, kami melakukan proses syuting ini semua sudah dengan protokol kesehatan. Tadi sebelum kita syuting, all crew dan juga pengisi acara sudah swap antigen. Setiap bintang tamu yang datang ke kita dipastikan semuanya. Sampai Iyong-Iyong, Refi, Novika, semua diswap. Ya kita ingatkan kembali buat teman-teman semua bahwa kita masih dalam suasana pandemi. Terus menjaga protokol kesehatan. Pakai masker terus dan jaga jarak ya. Ya. Oke. 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 Wah. Oh dia marah begitu marah. Marah marahnya gitu marahnya ngegenjot. Sebel banget dia. Yang sama-sama deket-deket dia deh. Dia ngajar aja gak bisa males. Dia jadi murid sih. Lu kesel kayak ubur-ubur deh gak? Bener-bener deh. Kesel banget dia. Rida, Sita, Dewi. Buat apa sih? Siapa itu? Siapa itu? Siapa itu? Bungil-bingil ya? Bungil-bungil banget ya. Ini apa sih? Datang marah-marah aja terutama yang ini nih. Dia gak ngerti-ngerti. Padahal udah diajarin berkali-kali. Kenapa sih gak ngerti-ngerti? Ya dia gerakannya kayak ugat-ugat. Gimana kita bisa ngerti ya? Coba nih. Begini dong nih. Coba kasih tauin dulu yang bener. Bisa gak? Enggak. Aneh kata bisa juga males. Miskin. Kalian ketiga harus teribut lah. Ini bocah-bocah semua. Kalian katanya temenan baik, katanya. Prenan baik, katanya. Emang temenan. Semua orang kita udah gak temenan lagi. Dia memang nyari konflik terus. Makanya lu kalau temen tuh tulus gitu. Jangan atas konten dong. Konten itu benar. Oh, lu bertemu buat konten doang sih. Banyak ini gitu tuh. Duduk, duduk, duduk. Udah. 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 Udah kan kita udah let Natomiast. Udah kita lewat cigarette tuh. Menggangskrana aja. Saya apa kita lagi gak mau. Sakut. Guak ngecep kaktus, baru tau. Ini matiin nih! Asem gerak! Di sisi tuh. Ini kalau geseran akut gimana sih nauseam 145. Itu gelas yang apa tuh? Jatuh lagi. Itu gelas di datang. Lepar nakanya nah yang itu. Nek, jangan berantem ya, jangan rebutan, atuh-atuh. Bukan siapa itu? Kasih biji kopi. Oke lah, nih, mereka ini ternyata walaupun mereka ini doyan banget kayak konflik, berantem kayak barusan. Tapi mereka ternyata berteman, ada Fatin, Arafah, dan juga ada Geya. Total kedekatannya udah berapa lama, Fatin, Arafah? 22 tahun. Lo kan baru, gak usah cari berantem lagi. Iya bener kan, tuh. Emang lu gak mau deket sama gue 22 tahun? Jujur aja kita berapa tahun? Kita ya ada 2 tahunan kali ya, 3 tahunan. 3 tahunan, kalau sama Arafah mah 5 ya. Berharap selesai sekarang sih? Alhamdulillah, gue lempar nih biji kopi. Eh, gue panggilnya Ustadz ya. Ini geseran, geseran, geseran. Berah tau, berah. Gak, kita berdua juga. Gak, kita berdua aja. Gak mau. Ting, kita berdua aja tuh. Gak, gak udah, duduk, duduk. Sini, sini tuh berdua. Hah? Jangan berdua. Gak, aku ngepotong ya kalau misalnya. Gak, gak ngepotong. Gak ngepotong. Gak ngepotong. Gak ngepotong. Gak ngepotong. Jarak-jarak dikit, jarak dikit. Ayo, patunya ngepotong dikit. Jarak-jarak. Nah, enak kita ngobol-ngobol. Nah, enak. Eh, ini bener-bener kedekatan kalian dibuat-buat? Atau emang karena natural, memang pengen deket? Atau gimana ceritanya? Betes konten apa yang tadi kalian bilang. Apa bener cuma karena konten? Awal-awalnya kita emang ketemu karena kerjaan ya, satu-satu gitu, nah terus abis itu kayak, kayaknya berempat asik nih. Nah, kita harusnya berempat nih, ada Sohoa juga. Tapi Sohoa lagi gak di Jakarta. Kayaknya di Malaysia? Iya, jadinya gak bisa ketemu deh. Dan aku senangnya ngumpul sama mereka ini, kita bener-bener quality time, kayak enggak yang sosmeter apa segala macem. Dateng-dateng cuma insta story gitu-gitu, enggak. Tapi walaupun awalnya dari kerjaan bikin konten atau gitu-gitu, gitu. Iya, dan ternyata sama. Iya, kerjaan bikin konten sih. Kerjaan di TV, gitu. Oh, di TV. Iya, terus kenal. Farah cocok sama Fatlin, sama Ghea. Cocok karena kita memiliki kemiskinan yang sama. Jadi sama gitu, satu frekuensi. Kitanya yang gak cocok sama lo, Farah. Iya, iya. Ternyata lo selama ini gak cocok sama gue. Jadi ya gitu sih. Enggak. Bukan mereka doang, kita juga enggak. Katanya gitu, Rafa tuh udah nganggep Fatlin sama Ghea ini udah sahabat. Tapi tidak sebaliknya, gitu. Emang tapi Ghea cocok gak sama Rafa? Maksudnya kan dia karakter seperti ini ya. Gimana ya? Gimana, Ghea? Gimana, Tin? Jujur apa, Ghea? Enggak, 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 enggak. Masih aku ngerasa juga sih, soalnya Ghea punya geng cantik-cantik juga sih. Eh, iya. Iya gak sih? Cewek-cewek yang wangi-wangi gitu, kan? Ada yang cantik, wangi-wangi emang kalian gak cantik dan bau? Wangi-wangi dan kayaknya... Kalau jogenya kayak luwes gitu. Kayak cantik lah, gimana sih? Kalian juga cantik. Iya, kenapa? Kecipta cantik. Gimana sih? Tapi bener gak kita cantik? Cantik beneran. Bener, gue gak bohong. Serius. Pernah gak ngomongin satu sama lain di belakang? Misalkan Fatin lagi sama Arafah ngomongin Ghea atau Ghea lagi sama Fatin ngomongin Arafah. Ini sejujurnya aja ya. Namanya persahabat itu harus ada kejujuran sama lain. Misalkan Arafah lagi sama si Fatin, eh si Ghea tuh ah kemarin masa dia begini, gini, gini, gini. Si ini pelit, pelit. Ngomongin gitu kayaknya gak pernah. Ngomongin pernah tapi... Jujur lu? Iya jujur ini gue ngomongin. Lu, kita semua. Siapa kita? Cuman lu kan jangan ngongkrong kan sama kita. Enggak, enggak. Ini ya teh kak, denger. Aku tuh sering banget ngajakin mereka main. Kalo dibuka di whatsapp kita isinya main yuk, ngumpul yuk, nginep sini ke rumah aku gitu. Mereka sibuk banget. Terus karena... Kamu gak ngajakin aku nginep nih. Enggak, maksudnya main nongkrong. Enggak, terus karena dia bilang aku jarang nongkrong. Enggak, ini jadi gini. Maaf Gemi, ini kita klarifikasi aja ya. Jangan habis dari sini, kita berantem. Jadi tuh kalo ngumpul tuh kayak Ghea kerja, kita nganggur. Besok lainnya kayak gua kerja, mereka nganggur. Gak ketemu-ketemu. Fatih nganggur, kita semua nganggur. Fatih nyanggur terus. Iya, gua udah ada tiga orang yang tadi nganggur semua. Mungkin apa gara-gara kalo kalian kan tertutup, sedangkan si Ghea pengen yang telanai sobek-sobek. Emang rumahnya kudung ngetol dulu. Jauh, kita jauh. Dia jauh. Kudung ngetol. Maksudnya? Kudung ngetol. Gimana? Kudung ngetol. Kudung ngetol. Kudung ngetol. Kudung ngetol. Kudung ngetol. Aduh geng masa malamnya. Betawi banget, betawi banget. Betawi banget. Betawi banget. Betawi banget. Betawi banget. Betawi ngetol. Lagi ngelew gitu lah. Nah tapi ada gak hal gila? Gila-gilaan gitu. Gila-gilaan gitu. Atau ngapain lah. Kita masih cewe-cewe normal ya makanya. Palingan kita pernah ini ngelakuin kerumahnya Ghea tanpa Ghea tahu. Iya agak-agak semi ngerampok. Oh iya bener. Mereka mau ngasih aku surprise. Jangan. Jangan ditiru. Maksudnya itu atas izin manajer. Manager tapi bukan aku ya. Tapi kalian ngetol waktu itu. Oh iya. Sumpah ngetol deh. Lewat jalan tol gitu lurus terus. Iya. Kayak doang lu udah lama tapi bahasanya ngetol. Eh tapi pernah mungkin suka dengan cowok yang sama. Ngegebet cowok yang sama gitu pernah gak? Enggak. Katanya gue jomblo bertiga. Seleranya sama gak sih? Kayaknya enggak deh. Beda. Beda-beda. Beda-beda. Oke kalau Fatin kayak gimana? Fatin tuh. Ya kalian aja yang kasih tau Fatin tuh karena cowoknya gimana. Karena dia gamersnya dia suka deh cowok-cowok gamers. Cowok gamers. Mungkin cowok-cowok gamers yang kerja keras ya. Iya. Oh berarti kamu suka player ya? Bukan. Ya kan gamers kan player? Iya lebih ke game. Berarti player? Jangan sampai ke percintaan juga player. Enggak. Enggak suka. Cukup di permainan. Kalau Arafah? Kalau Arafah menurut Fatin? Kalau Arafah dia tuh suka cowok yang kalau diajak ngobrol tuh gak cuman lagi apa, udah makan, lagi apa, udah makan, sampe tidur lagi apa, udah makan. Enggak suka. Gakak jelas ya cowok kayak gitu ya. Gak iya senangnya. Gak ada perjalanan. Pokoknya yang penting ada ya Pak. Yang penting ada juga. Tapi kalau ngobrol ngechat lagi apa terus udah makan mah kayak gak perlu gak sih. Kayak kru juga bisa nih Pak udah makan gitu. Iya dia bahkan pernah chat sama gebetannya gini. Em menurut kamu lor kaki seribu beneran seribu gak kakinya. Saking gak ada topik lagi kasihan. Karena udah kayak aneh banget kalau cowok. Terus cowoknya jawab apa? Kata dia. Ha 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 gitu ya. Iya kayak gitu. Ha ha ha. Iya kali ya gitu. Abis besok aja udah ngechat-chat lagi ya. Udah gua bingung kata gua. Gula kaki berapa lagi nih yang gua chat. Tapi kalau Arafah cowok tipenya gea kayak apa? Oh dia mah tinggi banget suka Allah. Iya susah. Gagak. Susah digapai. Makanya jomblo ya. Korea gitu ya. Korea gitu kayak halunya tuh bener-bener halu. Lu harus ngeliat dunia nyata ge. Sadar. Sadar Indonesia ini. Lu malah ke Korea-korea. Berlebihan. Berlebihan gitu. Tapi namanya bersahabat atau pertemanan pasti ya adalah. Buat kesel. Iya gak sih? Ada mungkin pernah ngelakuin kesalahan. Coba sekarang dong saling maaf. Maafkan setelah sama lain. Ya gua. Mumpung mau lebaran kan ya. Lu minta maaf. Lu minta maaf. Ini orang bedua emang gengsi minta maaf dulu kan. Ini pas nih. Dulun, dulun. Sok. Patin maafin gua ya. Kalau gua walaupun gak punya salah sama lu. Amu kedua. Tapi gua minta maaf. Karena. Jangan gitu. Jangan gitu. Capa tau. Gua ada salah gak sih? Ya. Ya kali aja ada salah gitu. Patin ge. Aku minta maaf ya. Kalau aku ada salah sama kalian. Itu salah-salah juga. Pernah kerasa salah gak? Ya salah. Kadang-kadang kalau keceplosan. Suka-suka. Mulutnya emang mulut ini keceplosan. Maaf ya. Itu bukan dari hati sebenarnya. Dari logika aja. Karena kadang-kadang. Kadang-kadang mereka b**** juga. Aku sempur. Abis minta maaf. Di pilih ngatain. Kalau ge. Sekarang coba. Minta maaf. Apa ya. Aku pernah bikin salah apa ya. Dia juga kayak gitu. Eh duh. Enggak sudi gitu gak sih. Enggak ngomong-ngomong Arafah. Eh. Lanjut aja. Lanjut aja. Patin Arafah. Soalnya aku minta maaf. Kalau misalnya ada perkataan yang. Nyinggung kalian. Karena kan aku tuh. Kalau lagi ngobrol-ngobrol tuh. Aku kayak judis dan galaksi. Sebenernya. Oh iya. Iya. Iya dia bisa loh Kak. Iya kan aku. Cuman kan itu. Bukan dari hati aku pengen ngejudis. Tapi memang pembawaan aku kayak gitu. Tapi kalau udah temenan pasti tau kan. Iya. Mungkin ada perkataan-perkataan. Minta maaf karena rumahnya kudu ngetol. Hahaha. Minta maaf. Hahaha. Ya minta maaf. Kudu ngetol. Oh minta maaf apa ya. Oh lanjut. Iya. Pernah gak sih kalian. Oh bukan ya. Soho yang gak pernah aku kasih surprise. Birthday gitu. Wah gila. Minta maaf kamera sekarang. Soho maafin ya. Kemarin pas kamu ulang tahun. Kita gak kasih surprise. Soalnya gak ada kan Soho nya. Dia di Malaysia jauh. Iya jauh gitu. Kudu ngetol. Kudu ngetol. Kudu ngetol. Kudu ngetol. Kudu ngetol. Kalo Fatin. Iya. Gue minta maaf banget ya. Kalo misalnya. Tuh dia mah kebiasaan. Gak pernah minta maaf sama gue. Lu tupaknya. Eh gak boleh begitu. Gak boleh begitu. Pasti ada. Coba dipikirkan baik-baik. Pernah gak? Oh iya. Ya pernah gak sih saran sama aku. Tapi gak terlalu saran banget. Ya gue minta maaf deh kalo misalnya. Gue suka telat misalnya kalo jemput. Tadi kan gue yang jemput. Gue lumayan jauh banget sumpah. gue di rumah udah nunggu sih udah siap-siap Iya gue tau kita bukan prioritas lu Tin gue tau iya 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 minta maaf kayak kalau itu aduh ya Allah malu banget kalo bensin ikung kalo itu nunggu sih yang ini apa yang ikut? iya ini gue gemeteran minta maaf-maaf lu gak nyangka gitu lupa kasih temen kita karena emang salahnya sih terlaluan ini gini ya kan aku jemput aku nyetir pakai mobil aku bensin aku gitu pulangnya juga aku antar pulang gitu kan dan jauh-jauh rumahnya lagi dan poknya ada pok ujung gitu iya tapi ya kalo menurut gue itu emang salah ya lo merasa kayaknya itu sakit banget yaudah gue pinta maaf coba kayak gimana nonton jarin ya kalo ini mereka bertiga ke misterinya ada banget coba kasih telepost bareng-bareng dong bertiga kompak kan nih gue pengen liat ya satu gerakan ya eh lu mau gerakan gimana gue gak mau samaan satu gerakan iya 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 ke misternya bener ada kan nih walaupun baru 2 tahun coba kasih satu gerakan kiss by hitungan ketiga ya satu dua tiga eh apa beda sebenernya lu pengen paling menonjol ya dua kiss by tuh kayak gini kan gini dong kis by tuh kayak gitu lu genit ya itu mah gak sahabat juga semua orang tau kiss by kayak begitu lu tuh sebenernya stranger lu tuh sebenernya lu tuh kayak gini lu tuh kayak gini lagi udah hanya untuk para temukan di kuih kiri-kiri berdamada tetap di tonight's show aku menyanyi 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 aku yung